Intro Nia Ramadhani ditangkap polisi karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba Tidak hanya sendiri, dia juga diamankan bersama suaminya Ardi Bakri Di tengah ramainya pemberitaan, Nia ditangkap karena narkoba Video lama saat jadi host TikTok Award bersama Raffi Ahmad kembali jadi sorotan Saat memandu acara itu, Nia banyak membicarakan hal yang tidak jelas alias ngelantur Sejak awal, Raffi ngajak Nia untuk menyapa tamu-tamu penting di acara itu Namun, artis usia 31 tahun itu tidak bisa menyebutkan nama-nama tamu dengan benar Gue malu banget loh, hmm mas pak, panggilnya apa sih? Ucap Nia Ramadhani kala itu Melihat Nia Ramadhani terbata-bata, Raffi Ahmad akhirnya mengambil alih panggung Ia menyebutkan tamu-tamu penting seperti Sandiaga Uno hingga Hari Tanu Sudibyo Selain itu, Nia juga tampak ngambek karena Raffi selalu bicara di atas panggung Ih, dia terus deh yang bagian ngomong, kata Nia Ketika Raffi sedang menjalankan acara TikTok Award Nia juga sempat menghentikan pembicaraan Raffi Saat itu, Ian ngaku tidak bisa membaca karena matanya minus Eh, stop, ya stop, gue pengen jujur Gue tuh minus, makanya gue nggak bisa nih Kalau disuruh baca kayak gini Gue mau kasih tau saja, misalnya gue disini nggak mau baca Lo aja yang baca, gue pengen jadi apa adanya Yang dari tadi disini aja, gue nggak tau Ucapnya Kala itu, Nia Ramadhani dihujat habis-habisan oleh netizen Sementara itu, Raffi Ahmad menuai pujian Karena dia bekerja profesional dan berusaha keras Menyelamatkan acara penghargaan tersebut Setelah kabar Nia ditangkap karena narkoba Netizen kembali mengomventari video tersebut Mereka menganggap Nia sedang nge-fly ketika membawakan acara TikTok Award itu Terima kasih telah menonton